Pemerintah Kabupaten Pesir Barat Lampung menggelar kunjungan kerja ke Kabupaten Tenggamus selasa 6 April 2021. Kunjungan pemerintah Kabupaten Pesir Barat itu dipimpin langsung oleh PJ Bupati Bambang Sumbogo didampingi Ketua Tim Penggerak PKK Miss Laila Bambang Sumbogo beserta jajaran. Mereka disambut oleh Wakil Bupati Tenggamus A.M. Syafi'ai didampingi asisten bidang pemerintahan Fatur Rahman dan beberapa jajaran kepala OPD. Wakil Bupati Tenggamus A.M. Syafi'ai menyampaikan bahwa kedatangan PJ Bupati Pesir Barat dan Rombongan merupakan suatu kehormatan bagi Pemkap Tenggamus. Sementara PJ Bupati Bambang Sumbogo mengatakan tujuan Pemkap Pesir Barat melakukan kunjungan kerja ke Pemkap Tenggamus. Pemkap Tenggamus untuk menjaling kerjasama dalam bidang pariwisata, perkebunan maupun bidang lainnya yang terus memajukan kedua kabupaten bertetangga itu. Sekarang menjadi komoditas kami dan ini menjadi mata pelajar yang banyak kami dan luar biasa Pak. Pempatan sebagainya, sehingga kerjasama antar wilayah ini saya harapkan jika terjadi kontingensi dan sebagainya kita siap. Kemudian kerjasama ekonomi juga kita akan mengenakan, kemudian kita juga berharap bahwa masing-masing daerah punya potensi. Kami punya potensi wisata, kami punya potensi bandara, nah ini akan kita kerjasamakan dengan Tenggamus, dengan Kaur, dengan Lampung Barat. Jadi program saya memang saya membangun sinergi dengan Kaur, perbatasan dengan Tenggamus, kemudian Lampung Barat, perbatasan dengan kami juga dan Tenggamus. Apalagi Tenggamus yang kami lewati setiap minggu, jadi kami harus bersin. Jadi kita rupanya banyak potensi-potensi yang bisa kita kerjasamakan untuk membangun kedua belah kabupaten, sehingga nanti bisa meningkatkan jantaran, belirannya menuju rakyat. Oke, makasih Pak Rombang. Terima kasih banyak tentang RAS-area di perbatasan Tenggamus dengan Tenggamus. Terima kasih.